Pesawat didorong oleh energi yang kuat dari mesinnya. Dari mana energi yang kuat itu? Dari ledakan udara, sementara kerjasama antara dorongan mesin dan sistem sayap membuat pesawat terangkat dan kemudian terbang. Mesin jet pesawat bekerja dalam 4 tahap yang simultan. Pertama, menghisap udara, menekan atau mengkompresnya, meledakan udara, lalu menghempuskannya. Ketika mesin dinyalakan, kipas bagian depan yang besar akan menghisap udara. Sekitar 80% udara akan melewati kipas, sementara 20%nya masuk ke dalam mesin. Udara yang berkecepatan tinggi itu secara alami berubah menjadi lebih rendah sehingga menjadikan tekanannya lebih tinggi. Selanjutnya, udara masuk dalam ruang kompresor. Di sana, udara dikompresi sehingga tekanannya semakin tinggi, semakin padat, dan suhunya juga semakin panas. Udara bertekanan tinggi itu kemudian dilanjutkan pada proses peledakan. Pada tahap ini, udara dicampurkan dengan bahan bakar sehingga menghasilkan ledakan. Ledakan itu membuat udara sangat panas yang bertekanan super tinggi. Udara tersebut diarahkan ke belakang sehingga menggerakkan turbin yang ada di jalur pekeluarannya. Turbin yang berputar akan menggerakkan kipas depan dan kompresor sehingga mesin bisa terus berjalan. Sementara itu, ledakan udara yang melewati turbin akan dikonversikan menjadi daya dorong yang kuat. Daya dorong inilah yang mampu menggerakkan pesawat dalam kecepatan tinggi. Terima kasih telah menonton!